Elkan Bagot, back muda Indonesia yang sedang berjuang di Ipswich Town Elkan Bagot, back muda timnas Indonesia sedang menghadapi tantangan besar di Ipswich Town Akankah dia mendapatkan kesempatan bermain atau kembali dipinjamkan? Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel Balada Bola Untuk konten sepak bola menarik lainnya Halo Balabols, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu memberikan update terbaru seputar dunia sepak bola Kali ini kita akan membahas tentang Elkan Bagot, back muda timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk mendapatkan peluang bermain di Ipswich Town Elkan Bagot adalah salah satu nama yang akan memperebutkan peluang bermain di Ipswich Town untuk musim 2024-2025 Namun, back muda berbakat ini kemungkinan besar akan dipinjamkan ke klub lain Menurut laporan, peluang Bagot untuk bermain di Ipswich sangat sedikit karena persaingan yang ketat dengan 10 back lainnya Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, mengatakan bahwa Elkan Bagot masih perlu belajar di klub lain Meski Bagot masih muda, dia harus mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain sebelum bisa tampil di level atas Derby County dan Waikombe disebut-sebut sebagai klub potensial untuk menampung Bagot musim ini Derby County adalah klub promosi dari divisi pertama dan akan berlagak di championship musim 2024-2025 Sedangkan Waikombe adalah peserta divisi pertama Dua klub ini bisa menjadi tempat yang ideal bagi Bagot untuk mendapatkan lebih banyak waktu pemain dan pengalaman Elkan Bagot menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub Liga 1 Inggris, Bristol Rovers Di mana dia membuat 14 penampilan dan mencetak gol ke gawang Seltenham Town Jak resmi menandatangani kontrak dengan Ipswich pada Januari 2021 Bagot terus dipinjamkan ke klub lain termasuk Kingsley Town, Gillingham, dan Seltenham Town Latih Kieran McKenna menambahkan bahwa meskipun Bagot sempat tampil di musim lalu Penampilannya tidak sebanyak yang diharapkan di putaran kedua Oleh karena itu, kemungkinan besar dia akan kembali dipinjamkan musim ini Untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kemampuannya Saat ini, latih Kieran McKenna sedang berdiskusi dengan Bagot mengenai masa depannya Keputusan apakah Bagot akan tetap di Ipswich atau dipinjamkan ke klub lain akan segera diambil Tentu saja semua pihak berharap yang terbaik untuk perkembangan karir baik muda berbakat ini Bagaimana menurut kalian, Sobat Balabols? Apakah hal kan Bagot sebaiknya di Ipswich atau lebih baik dipinjamkan ke klub lain Untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel Balada Bola Untuk konten sepak bola menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!